Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Reiss Kitchen Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu karamel atau sarang semut anti gagal Hasilnya full bersarang, kenyal, lembut, legit, tidak keras sama sekali dan rasanya benar-benar enak banget Cara membuatnya sangat mudah, simple tanpa mixer, cuma diaduk-aduk saja Bisa dijadikan ide jualan Nanti untuk rincian harga modal dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi ya seperti biasa Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana sih cara membuatnya, simak terus video ini hingga akhir ya Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama disini saya sudah menyiapkan panci yang berisi 350 gram atau 23 sendok makan gula pasir Ini gula pasirnya saya akan lelehkan menggunakan api yang paling kecil saja ya teman-teman Dan selama melelehkan ini tidak usah diaduk-aduk Nah setelah beberapa menit bisa kita sesekali menggoyang-goyangkannya seperti ini Oke setelah gula pasirnya sudah banyak yang meleleh seperti ini bisa kita aduk Menggunakan spatula ya teman-teman Ini kita aduk-aduk sampai gula pasirnya semua meleleh dan menjadi karamel Setelah menjadi karamel seperti ini Lalu saya menambahkan 400 ml air panas Ini saya masukkannya bertahap ya tidak langsung semuanya Jadi kita aduk-aduk sambil kita masukkan airnya Sambil terus diaduk sampai tercampur rata Nah setelah airnya sudah masuk semua ini kita lanjut aduk-aduk saja Sampai karamelnya tidak ada yang menggumpal Nah ini dia karamelnya sudah tidak ada yang menggumpal Sudah mencair semua dan tercampur rata Untuk tahap selanjutnya bisa kita matikan api kompor Dan ini akan kita dinginkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin ya Jadi jangan digunakan dalam keadaan yang masih panas Dan sambil menunggu karamelnya dingin Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya Siapkan wadah lalu masukkan 4 butir telur ukuran sedang Tambahkan 2 saset SKM putih Dan 1 sendok teh vanili cair Teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk ya Selanjutnya ketiga bahan ini saya aduk-aduk menggunakan whisker Sampai benar-benar tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini Tahap berikutnya saya akan masukkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan Dengan cara ditim Ini langsung kita masukkan semuanya Setelah margarinnya masuk lalu ini kita aduk sampai rata Setelah tercampur rata Masukkan 120 gram atau 12 sendok makan tepung tapioca Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Selanjutnya masukkan juga 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu protein sedang Tambahkan 1 sendok teh baking powder Dan yang terakhir setengah sendok teh baking soda Kita ayak semua bahan keringnya Setelah selesai kita bisa aduk kembali menggunakan whisker Seperti ini ya pelan-pelan saja sampai benar-benar tercampur rata Halus licin dan tidak ada yang menggumpal Oke setelah adonannya tercampur rata Halus licin dan tidak ada yang menggumpal seperti ini Berikutnya masukkan larutan gula pasir yang sudah benar-benar dingin Ini langsung dimasukkan saja semuanya Dan kita bisa aduk kembali adonan menggunakan whisker sampai benar-benar tercampur rata Oke setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata seperti ini Selanjutnya bisa kita sisihkan dulu Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan loyang Saya menggunakan loyang tulban yang berukuran diameter 20 cm dan tingginya 7 cm Untuk di keseluruhan bagian loyang sudah saya olesi menggunakan margarin dan saya taburi dengan tepung terigu ya Supaya nanti hasilnya tidak lengket Selanjutnya saya akan tuang semua adonan ke dalam loyang dengan cara disaring seperti ini Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Oke setelah selesai sekarang siap kita panggang Di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit Buka tutup oven dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Pelan-pelan ya teman-teman Nah setelah selesai bisa kita tutup Dan ini akan kita panggang dengan suhu 150 derajat celcius menggunakan api bawah saja Selama 45 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Dan setelah 45 menit kita bisa ubah apinya di api atas saja dan kita panggang kembali selama 10 menit Ini tujuannya supaya bolu di bagian atas benar-benar kering dan matang Oke setelah matang bisa kita buka ovennya Hasilnya cantik banget teman-teman bersarang sempurna ya Bisa kita angkat dan langsung kita keluarkan dari loyang Wow hasilnya cantik sekali Nah dalam keadaan masih panas Kita keluarkan langsung ya dari loyangnya Nah ini dia hasilnya Mulus banget tidak ada yang lengket Walau ada yang sedikit gosong tidak masalah ya Sekarang kita akan tunggu dingin dulu sebelum dipotong-potong Dan taraaa ini dia hasilnya Resep bolu sarang semut atau bolu karamel yang anti gagal Hasilnya full bersarang, kenyal, lembut, legi, tidak keras sama sekali Dan dijamin rasanya benar-benar enak banget teman-teman Recommended untuk para teman-teman pemula yang mau membuatnya juga di rumah ya Sekarang kita akan potong-potong dulu Dan perlu teman-teman catat Bisa teman-teman potong-potong Kalau dalam keadaan sudah benar-benar dingin ya Jangan dalam keadaan masih panas lalu dipotong-potong ya Nah ini kita akan lihat serat bagian dalamnya Wow hasilnya cantik sekali Full bersarang ya teman-teman Kenyal, lembut, pokoknya ini recommended banget Untuk teman-teman di rumah yang mau mencobanya ya Tidak keras sama sekali Super kenyal, super lembut Wow hasil sarangnya cantik banget ya Mantap banget teman-teman Jadi tidak sabar untuk mencobanya Saya akan cobain dulu Bismillah Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Manisnya pas, super legit Kenyal, lembut Pokoknya ini recommended banget Untuk teman-teman di rumah yang mau mencobanya ya Kalian bakalan ketagihan Bisa untuk ide jualan ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak Untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like Comment, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru Dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Adiós Adiós Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax